Gambaran peradaban masa lalu kini masih terlihat kental di Puri Agung Gianyar Balik Dilestarikan sesuai arsitek pada zamannya 400 tahun silam atau sejak tahun 1771 Bangunan istana raja ini pun dikagumi banyak pihak mampu dipertahankan walaupun ada restorasi di beberapa akibat termakan usia Puri Agung Gianyar yang berlokasi di catu sepatah kota Gianyar sejatinya ada tiga bagian Puri Agung yang kini masih sangat dipertahankan Di antaranya Puri Logi, Puri Anyar dan Puri Semarabawo Khusus di Puri Logi memperkenalkan lingkungan Puri sebagai tempat para raja Kedepan akan dibuka untuk masyarakat luas dan mengetahui sejarah dan cikal bakal kehidupan masyarakat Menagumkan, mulai arca yang ada di kolam Puri, tempat duduk dan pertemuan para tamu penting Kini tata letaknya masih seperti zamannya Prof. Dr. Rana Agung, Gede Agung, pengelingsir Puri Agung Gianyar Kedepan juga akan mempersiapkan khusus benda-benda milik Puri Yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat dan akan dipamerkan untuk umum Di mana semua bisa melihat kehidupan daripada satu Puri Karena Puri ini salah satu yang masih butuh struktur yang tertinggal Jadi harus dijaga dan nantinya mereka bisa melihat bahwa ini adalah bagaimana satu Puri yang besar Dengan dibukanya Puri Agung Gianyar ini menjadi lokasi kunjungan wisata Dan juga diharapkan akan menjadi edukasi bagi warga umum Setelah diikut mengangkat Puri Pariwisata Gianyar Bali Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Gianyar Bali Terima kasih telah menonton!